Anak Tiang kan daftar lewat online Kemudian setelah daftar lewat online Kemudian verifikasi kesekolahan Kesewan 5 Negeri Mataram Di sana kami sudah verifikasi Dikatakan, oh iya benar ibu zona 1 Kemudian kami isi belangku Menghadap panitia Setelah itu Awalnya kan yang di input sama anak Tiang itu kakak lama Kemudian setelah diminta kakak lama Dia bilang maaf bu Ini kan ayahnya sudah meninggal Apa ada kakak baru? Oh ada pak, Niki ada kakak baru Coba tolong di input kakak barunya Terus di input lah sama anak Tiang kakak baru Itu pun dibantu oleh panitia di sana Sudah di input anak saya Tapi dibantu caranya Dibantu caranya sama panitia Setelah itu Oke bu, ini benar dah ibu deket Saya tahu rumah ibu di jalan dahliah Panitianya bilang gitu Bapak siapa ya? Maaf, kurang tahu Bapak siapa? Kacamata Dia bilang, oh Tiang tahu di jalan dahliah Dekat sini kok belakang SMP 1 Berdoa aja bu ya Semoga lulus Dia bilang gitu Oh nge pak Keluarlah Kak Tiang dari ruangan Tinggal tunggu informasi Dia bilang gitu Terus Tiang tunggu informasi Sampai pada saat daftar ulang tanggal 11 Daftar ulang tanggal 11 itu Kok data Tiang di online itu ditangguhkan gitu Sampai Kak Asli Sudah juga Dia bilang panitianya nih Oh ini asli barcode-nya bu Kakaknya asli Kami percaya Dia bilang gitu Nge Tiang gak main-main kok pak Gak pernah kita macam-macam juga Oh iya dah bu Insya Allah diterima Kok positif diterima Sih Ini Dek Mil Disitu lega Tiang tinggal tunggu Pengumuman nanti malam Ya bu Sampai Esok pagi Dia bilang gitu Gak tahunya tetap ditangguh Ditangguh Kan ma Tiang Panik Gak tahu Ini orang tua saya Sampai saya punya anak Tempat tinggal tetap disini Ibu sangat berharap supaya Anaknya bisa lolos Biar dekat juga ibu ya Iya sih itu Karena kan bapaknya sudah gak ada Biar kami Saya sebagai orang tua Orang tua tuh gak bisa mantua Anak Tiang kalau dekat sekolahnya Biar enak gitu Harapan Tiang sih seperti itu Tiang minta tolong kebijakan dari kepala sekolah Terima kasih telah menonton